Pada zaman dahulu, hiduplah dua sahabat di sebuah telaga yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka terjadi sangat kuat dan penuh kesetiaan. Jika salah satu dari mereka sedang kesulitan, maka yang lainnya akan membantu. Seperti itulah persahabatan yang mereka jadikan selama bertahun-tahun. Singkat cerita, suatu hari ikan gabus jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat lemah dan memberi hati, dan ikan gabus terlihat sangat lemah dan tidak bisa apa-apa. Tupai pun menemani sahabatnya yang sedang sakit itu. Gabus, aku akan menemani sampai kau sembuh, wahai sahabatku. Ucap si tupai pada ikan gabus. Terima kasih tupai, kau memang sahabat terbaikku. Jawab si gabus dengan ada lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu, agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai memujuk agar ikan gabus mau makan. Tetapi, ikan gabus tetap menggalingkan kepalanya sambil berkata, Aku tidak ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di kulitku, tupai. Ucap ikan gabus dan menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan makanan yang lain? Katakanlah, yang penting kau makan, aku akan mencarikannya untukmu. Benar, kawan sahabatku, kau mau mencarikannya untukku? Tanya ikan gabus. Benar, sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting, kau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi. Jawab si tupai, meyakinkan ikan gabus. Tupai, aku hanya ingin makan jika makan aku adalah hati ikan hiyo. Ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan ikan gabus, tupai pun kaget dan terperanjat. Tupai menyadari bahwa permintaan sahabatku itu sangat sulit untuk dipenuhi. Ikan hiyo merupakan ikan yang sangat puas dan besar. Maka ikan bura, dia pun hidup di lautan lepas. Akan tetapi, tupai selanjutnya menyanggupi permintaan dari sahabatku itu. Baiklah, demi gabus, aku akan berusaha mendapatkan hati ikan hiyo. Si tupai pun berpikir keras bagaimana caranya bisa mendapatkan hati hiyo. Kemudian, ia melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Sembari memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan hati ikan hiyo. Dan padahalnya ia sampai pada pohon kelapa dan ia berniat untuk melompat dari atas pohon kelapa. Agar sampai di tepi yang laut dan bisa bertemu dengan ikan hiyo. Sesampainya di pohon kelapa, tupai masuk ke dalam batuk kelapa dan ia mulai menggulingkan dirinya ke dalam mulut ikan hiyo. Dan hap, dimakanlah tupai oleh ikan hiyo. Di dalam tubuh ikan hiyo, tupai mulai menggeroboti hati ikan hiyo. Sampai pada akhirnya ikan hiyo tergelepar-gelepar dan hati ikan hiyo berhasil dibawa oleh si tupai. Setelah mendapatkan hati ikan hiyo, tupai pun bergegas menuju ikan gabus untuk membawakan hati hiyo kepadanya. Gabus, gabus, ini hati ikan hiyo yang kau minta. Cepat makanlah, agar kau bisa cepat sembuh. Ucap si tupai kepada ikan gabus. Tupai, sahabatku, terima kasih. Sekarang aku sudah sembuh tupai, seru ikan gabus dengan riang gembira. Mendengar itu, tupai pun turut senang dan menari-nari bersama ikan gabus. Mereka berdua merayakan kesembuhan ikan gabus. Tupai sangat gembira karena sahabatnya sudah sembuh. Kemudian ikan gabus berkata, Tupai, jika kau membutuhkan bantuanku, katakanlah aku akan senantiasa membantumu. Sama seperti saat kau membantuku. Iya, gabus, tenanglah, aku akan meminta bantuanmu jika aku memerlukannya. Dan persahabatan mereka berlangsung bahagia selamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.